oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya teknologi senada minusmania apa kabar hari ini ya semoga selalu baik-baik saja oke pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan beberapa poin dari yang sudah lama saya upload mengenai key performance indicator ya atau KPI jadi KPI itu saya pelas sedikit ya suatu parameter ya parameter mengukur kinerja dari suatu sistem ya sistem seperti salah satu contoh kalau yang saya fokuskan di perawatan suatu alat atau unit khususnya di alat berat ya jadi disitu ada beberapa item-itemnya termasuk PA physical availability ya kemudian ada MTBF ya MTBF terus ada MTBS ya jadi MTBF atau MTBS sebenarnya hanya pembaginya yang dibedakan ya jadi kemudian ada MTTR terus ada SM jadi banyak sebenarnya ya kemudian ada beberapa yang memang tidak terlalu di apa dipokuskan ke poin itu ya termasuk ini yang mau kita bahas yaitu schedule oil consumption ya jadi oil consumption itu sendiri apa ya oil consumption itu konsumsi oli dalam suatu apa namanya alat atau unit yang disitu parameternya ada 4 poin ya jadi yang pertama schedule saya jelaskan satu persatu ya schedule oil consumption itu yaitu ini ya pemakaian oli yang didasari pada jadwal penggantian oli ya atau schedule nya ya misalkan kalau oli transmisi dischedulekan di HM 2000 ya interval 2000 HM ya itu berarti pada saat itu penggantian oli itu termasuk schedule ya kemudian ada top up nah top up ini yang didasari pada setiap hari kita melakukan penambahan ya jadi ketika operator atau siapapun yang memoperasikan alat ternyata olinya di bawah levelnya makanya ditambahin nah itu termasuk top up ya kemudian repair ya repair itu tergolong pada setiap aktivitas kita saat melakukan penggantian suatu komponen ya host atau yang lain sebagainya dan ketika setelah melakukan penggantian kita menambahkan oli disitu termasuk repair ya kemudian ada accident ya accident ini ya ini apa namanya yang mempengaruhi juga dari oil consumption itu sendiri ya ketika terjadi kebocoran akibat incident ya dari poin-poin itu kita lebih tekankan ke schedule makanya dirumuskan itu ya volume schedule oli dibagi total oil consumption nah dikali 100% jadi kita mencari persentase untuk menentukan bahwa ketika oli itu lebih banyak di schedule berarti aktivitas maintenance kita lebih baik ya karena kita akan mengurangi dari beberapa contohnya penggantian komponen penggantian komponen dimaksimalkan ketika saat unit itu melakukan penggantian schedule oli ya contohnya saat service 2000 ternyata si transmisi ini dilakukan penggantian oli ya nah kita maksimalkan seperti penggantian host jika kita membutuhkan atau membuang banyak oli nah ini kita maksimalkan di saat service 2000 jadi nantinya oli itu akan termasuk consumption pada saat schedule ya karena schedule itu penggantian oli penuh ya satu tabung atau tanki jadi itu namanya schedule ya kemudian parameternya itu ya jadi ini menentukan bahwa strategi kita untuk apa namanya bahwa maintenance kita akan lebih baik ya karena kalau semakin banyak repair volume repair yang di hasilkan lebih banyak daripada schedule ya maka ya otomatis konsumsi olinya akan semakin banyak ya jadi selain mempengaruhi dari poin-poin KPA yang lain mungkin mempengaruhi dari produktivitas unit kita ya jadi harga oli pun lumayan mahal ya jadi untuk sekaligus efisiensi pada perawatan alat atau unit ya jadi poin ini juga bisa dilakukan di selain alat berat aja ya jadi setiap industri yang apa namanya membutuhkan ibaratnya tipe alat atau unit yang membutuhkan banyak oli ya ini kalau kita di alat gerat lebih banyak yang di loader atau dump truck yang 100 ton up dan loadernya yang apa big digger nah ini otomatis konsumsi oli yang sangat besar ya makanya kita maksimalkan betul bagaimana pada saat schedule penggantian oli itu nah komponen-komponen yang kiranya nanti akan terjadi masalah ketika dioperasikan segera kita maksimalkan untuk penggantian karena tidak mungkin oli itu kita tampung ya ketika penggantian host kita tampung nah otomatis paling ke oli itu kontaminasi sudah ya jadi akan menjadi masalah kalau kita pakai ulang nah mungkin itu ya gambarannya dari oil consumption ya sebenarnya ini sangat penting di parameter KPI ya cuma tidak semua perusahaan bisa apa memfokuskan pada poin ini ya mungkin itu ya sharing dari saya ya semoga bisa memberi gambaran jadi akan lebih memaksimalkan productivity ya mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan semoga bermanfaat jika ada masukan langsung tinggalkan di kolom komentar dukung terus channel teknologi senada channel yang membahas tentang bagaimana kita melakukan maintenance yang terbaik pada suatu alat atau unit nah kita belajar bersama mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kehilapan terima kasih atas perhatiannya semangat pagi terima kasih terima kasih